Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Dr. Gigi Channel Channel yang memberikan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut, teori dan praktikum atau kuliah kedokteran gigi pekerjaan yang dilakukan oleh Dr. Gigi and all about gigi Channel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi gigi dan mulut bagi masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut bangsa Indonesia Bagi Anda yang memiliki permasalahan seputar gigi dan mulut, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Oh iya, jika sahabat Dr. Gigi Channel suka dengan informasi yang kami berikan, segera subscribe Dr. Gigi Channel Dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya, agar bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video baru Sahabat Dr. Gigi Channel, berdasarkan permintaan beberapa orang di kolom komentar pada video saya sebelum-sebelumnya maka kali ini Dr. Gigi Channel akan membahas mengenai crown gigi atau jacket crown atau dental crown Sesuai dengan namanya, jacket crown adalah selubung gigi pada gigi yang sudah rusak misalnya karena proses gigi berlubang dan keropos atau patah Crown gigi selanjutnya berfungsi untuk melindungi gigi dari kerusakan, mengembalikan bentuk dan ukuran gigi, serta memperbaiki penampilan seseorang Ketika dipasang menutupi gigi yang rusak, mahkota gigi tiruan ini akan sepenuhnya membungkus bagian gigi Pemasangan crown gigi sendiri membutuhkan beberapa kali kunjungan ke dokter gigi, tergantung dari kondisi gigi Crown gigi memiliki bahan yang bermacam-macam dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing Bahan crown gigi yang akan dipakai ditentukan oleh dokter gigi berdasarkan keadaan gigi dan juga kemampuan pasien Beberapa jenis material untuk crown gigi meliputi logam, resin akrilik, porselen atau keramik, serta kombinasi logam dan porselen Material logam cenderung tidak mudah rusak dan dapat bertahan lama Bahan logam umumnya menjadi pilihan untuk melapisi gigi yang tidak nampak dari luar seperti gigi geraham Bahan resin akrilik tergolong lebih murah harganya dibandingkan dengan jenis lainnya Namun resin akrilik lebih mudah retak atau rusak Porselen atau keramik biasanya digunakan untuk melapisi bagian gigi yang nampak dari luar misalnya saja gigi depan Mahkota selubung yang terbuat dari bahan porselen secara keseluruhan menyelubungi gigi baik lapisan dalam maupun luar Warna mahkota gigi palsu ini memberikan tampilan warna yang serupa dengan gigi asli Bahan berikutnya yaitu campuran porselen dan logam Material ini menyerupai gigi asli dan juga kuat sehingga cocok untuk melapisi gigi depan ataupun geraham Bahan lainnya yaitu zirconia merupakan bahan crown gigi kualitas terbaik Jenis ini membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi saat pembuatannya Sebelum memutuskan untuk melakukan pemasangan crown gigi Sebaiknya dikonsultasikan lagi dengan dokter gigi yang merawat Mengenai keadaan gigi dan bahan crown apa yang paling cocok untuk dipakai Sebelum memulai prosedur pemasangan crown gigi Dokter gigi akan melakukan beberapa pemeriksaan terlebih dahulu Seperti ronsen foto gigi untuk mengetahui kondisi akar gigi dan tulang di sekitar gigi Jika ditemukan kerusakan gigi yang parah atau risiko infeksi pada akar gigi Maka akan dilakukan perawatan saluran akar atau PSA terlebih dahulu Pada kasus yang sudah parah, pemasangan crown gigi ini akan dilakukan setelah perawatan saluran akar selesai Perawatan saluran akar dilakukan sekitar 4 hingga 5 kali kunjungan Setelah memeriksa keadaan gigi, maka akan dilakukan pembersihan bagian gigi Yang mengalami karies atau kerusakan dengan menggunakan bur gigi Bagian atau lapisan gigi yang masih baik dibentuk sedemikian rupa Sesuai prinsip-prinsip reparasi gigi untuk pembuatan mahkota atau crown gigi Pada tahap ini, gigi Anda akan terlihat lebih kecil Pada gigi yang masih vital terkadang akan merasakan milu Setelah gigi dipreparasi atau dibentuk sesuai dengan prinsip reparasi untuk pembuatan mahkota gigi Maka tahap selanjutnya yaitu mencetak gigi yang akan dibuatkan crown gigi Lalu pasien akan dipasangkan mahkota atau crown gigi sementara Crown gigi sementara ini hanya dipasang sementara untuk pelindungi gigi sampai crown gigi permainannya selesai dibuat Nantinya mahkota gigi sementara tersebut akan diganti oleh mahkota permanen Kemudian pasien bisa pulang ke rumah Selanjutnya dari cetakan gigi yang dibuat Dokter gigi akan mengecor cetakan gigi untuk membuat model gigi atau dye gigi Dari model gigi yang telah dibuat ini akan dikirim ke laboratorium gigi untuk dibuatkan crown gigi Umumnya crown gigi akan selesai sekitar 2 hingga 3 minggu kemudian Atau akan diinformasikan oleh dokter gigi yang merawat ketika mahkota atau jaket crown sudah jadi Setelah crown gigi selesai dibuat sekitar 2 sampai 3 minggu Pasien diminta datang kembali Lalu dokter gigi akan melepas crown gigi sementara dan membersihkan sisa-sisa lemnya Agar crown permanen dapat dipasang dan menempel dengan baik Crown gigi permanen lalu kemudian dipasang dengan menggunakan lem khusus gigi Jadi tidak bisa kita pasang sendiri di rumah ya Sesudah proses pemasangan crown gigi permanen ini selesai dan gigi sudah terasa nyaman Bisa diperbolehkan untuk pulang Crown gigi yang telah dipasang rata-rata dapat bertahan 10 hingga 20 tahun Tergantung dari cara perawatan kesehatan gigi dan mulut masing-masing individu Hal-hal yang umumnya disarankan oleh dokter gigi ketika crown gigi baru dipasang Adalah menggunakan gigi pada sisi mulut yang tidak dipasang crown gigi untuk mengunya Lalu menghindari konsumsi jenis-jenis makanan kenyal dan lengket di mulut seperti permen karet Membersihkan dan menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi secara teratur Serta menghindari kebiasaan yang dapat merusak gigi seperti mengunya es batu, menggigit kuku jari, atau membuka kemasan makanan dengan gigi Setelah pemasangan crown gigi masih ada gangguan yang bisa saja terjadi pada crown gigi apalagi jika gigi tidak dirawat dengan baik Beberapa gangguan pada crown gigi yang bisa terjadi Antara lain gigi terasa lebih sensitif Crown gigi menjadi retak atau pecah Gigi di bawah crown bisa berlubang Crown gigi longgar atau lepas dan muncul garis hitam pada gusi yang dipasang crown gigi Bahan campuran proselam dan logam Sehingga bisa merusak tampilan gigi Jika mengalami hal tersebut sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter gigi Supaya masalah bisa cepat teratasi dan tidak sampai menimbulkan komplikasi Sahabat dokter gigi channel demikian video tentang pemasangan crown gigi atau jacket crown Jika video ini dirasa berguna silahkan like dan share sebanyak-banyaknya Agar setiap orang bisa mendapat manfaatnya dan paham tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut Jika berkenan tolong tekan tombol subscribe dan hidupkan tanda loncengnya Agar setiap saya mengupload video baru sahabat dokter gigi channel bisa mendapat notifikasi Oke deh sampai jumpa di video berikutnya Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan diberkati Amin Terima kasih telah menonton